Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat teman-teman subscriber semua Dan kawan-kawan yang baru datang Baru mampir di channel Lapa Koror ini Sekarang sudah jam 11 malam Dan mungkin kalian denger Suara jangkrik ya Itu lumayan ngeganggu sih Jadi maaf sebelumnya kalau misal Ada suara jangkrik yang masuk Kali ini gue akan share satu cerita Yang pernah gue alami pas Gue masih SMP Awal-awal masuk SMP Itu kan biasanya punya teman baru tuh Nah gue ada tuh satu teman baru namanya Alwi Dan pas hari Sabtu Malam Minggu gitu Gue main ke rumah dia gitu Rumahnya lumayan jauh sih Jadi pas itu gue masih naik sepeda ya Naik sepeda itu mungkin sekitar setengah jam Jadi lumayan jauh juga beda kampung gitu Nah rumah Alwi itu rumahnya Mungkin gue gambarin dulu ya rumahnya Alwi itu seperti apa Jadi rumah Alwi itu rumahnya gak terlalu besar ya Rumah sederhana gitu Dengan jendela kaca yang besar di depan kanan kiri gitu Mungkin kalian juga pernah lihat rumah model kayak gitu ya Intinya rumahnya tuh biasa aja Rumahnya itu letaknya di tengah-tengah kebun gitu Jadi kanan kirinya tuh masih ada kebun kosong Masih ada tanah kosong Jarak tetangga terdekat itu Yang sebelah kiri itu sekitar 20 meter Kalau yang sebelah kanan tuh gue kurang tau persis ya Karena disitu ada kebun yang cukup luas Dan malam itu gelap banget disana Nah lebih seremnya lagi itu Rumah Alwi itu kalau kesebelah kanan Itu ada kuburan Dan disebelah kirinya ke arah belakang rumah dia pun Itu ada jalan setapak itu ke arah kuburan juga Jadi rumah Alwi itu deket sama dua kuburan gitu lah Jadi di rumah dia itu jalannya pun bukan jalan besar Itu kayak jalan setapak doang Pas itu tuh jalanannya masih jalan tanah Kalau sekarang sih Seingat gue udah di ini ya Udah pake pavin block gitu Kalau dulu tuh masih jalanan tanah Nah udah malam itu gue main ke tempat dia Sama dua orang temen juga Kita main disana Kita rencananya emang mau nginep disana gitu Nah udah kita sampe sana Kita ngobrol-ngobrol Kita minum teh gitu kan Udah santai lah Itu sampe malem banget Itu sampe jam berapa ya Jam Satuan guys Setengah dua deh Setengah dua itu Udah kita itu Udah capek gitu kan Kita mau istirahat Tidur kita tidur semuanya di ruang tamu gitu Gelar karpet Rame-rame Sama ada kakaknya Abangnya Abangnya Alwi juga ikut disitu Namanya Bang Ali Adiknya Alwi Kakaknya namanya Bang Alwi Mirip gitu Nah udah kita tidur disana Di ruang tamu dia itu Pas jam Duaan kali ya mungkin ya Kita belum tidur sih Kita masih tidur-tiduran Nah pas jam duaan itu Kita itu Kita semua itu Ngedenger kayak ada suara Orang lewat Itu rame-rame gitu Jadi suara itu tuh mirip-mirip Kayak orang mau nguburin jenazah gitu Yang sebuah Allah Alhamdulillah Walailaha Allah Allah Akbar Kayak gitu Rame-rame gitu Tapi itu bukan Bukan zikir ya Itu tuh kayak Mungkin kalau kalian pernah nonton Film Mak Lampir Film tahun 80an Kalau gak salah Itu ada Sama kayak gitu Hantu bawa keranda gitu Mereka tuh bilangnya Kalau gak salah ya itu Bang Mandor Bang Mandor Bang Mandor Kayak gitu Nah Itu Kita itu Ngedenger Semuanya itu Ngedenger suara kayak gitu Jadi rame-rame Ada suara rame-rame gitu Mereka ngucapin Satu Kalimat Satu frase ya Itu kayak gitu Bang Mandor Bang Mandor Bang Mandor Gue sih Ini pake ilustrasi aja ya Gue gak ngebutin Apa yang di ucapkan Si itu Si sosok-sosok itu Jadi ini pake ilustrasi aja Apa yang Kayak di film gitu Nah Pas kita ngedenger itu Temen gue si pertama yang bangun Itu Kalian denger gak Itu ada suara Iya ya ada suara tuh Jauh gitu Suaranya masih jauh Terus Kedengeran makin deket Makin deket Makin deket gitu Kita kan Wah penasaran dong Nanya sama si Alwiwi Itu suara apaan sih Terus si Alwiwi nya Sama si Bang Ali nya Sudah disuruh Sudah diem aja Diem-diem-diem Sudah kita diem aja Kita cuman Ngedengerin gitu kan Kita cuman ngedengerin Nah Pas udah makin deket Makin deket Makin deket Ada temen gue itu Penasaran banget gitu Ah gue penasaran gitu Ini suara apaan sih Gitu lah Pas Suaranya itu Di depan rumah gitu Hampir di depan rumah Dia itu Kan posisi lampu gelap gitu kan Jadi gak kelihatan dari luar lah Nah Dia itu ngintip dari Ini dari Jendela gitu Dari korden gitu Dia ngintip gitu kan Nah Dia itu Ngelihat Ada Beberapa sosok gitu Sosok Cebol Kecil-kecil Gitu Itu lagi ngebawa keranda Ada sekitar Sepuluh Eh Dua belas Dua belas sosok Itu Mereka tuh lagi bawa keranda Dan di depannya itu Itu ada yang jalan Makhluk tinggi besar gitu Itu mirip kayak Kayak Genderungbo ya Temen gue kaget kan Dia gak Gak percaya dengan apa yang dilihat Terus Manggil kita dong Eh Kalian liat deh Sini deh Liat deh Liat sini 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 Liat gitu kan Panik Kalau si Alwi sama si Bang Ali Sudah tau gitu kan Jadi Cuman nyuruh Kita diem aja gitu Liat boleh Cuman Jangan bersuara gitu Jangan ribut gitu Liat-liat aja gitu Udah akhirnya kita semuanya Ngintip gitu Dan kita semuanya ngeliat itu Itu makhluk itu Makhluk-makhluk Kecil-kecil Cebol-cebol itu Bawa keranda gitu Kerandanya pun Keranda mini Gak terlalu besar Sama di depannya itu Ada makhluk tinggi besar Yang kayak Pemimpinnya gitu Jadi yang bawah itu Sebelah Kanan kirinya itu Masing-masing Empat orang Empat orang Terus di depan Sama belakang itu Dua orang Dua orang Sama satu Yang pemimpinnya itu Jadi totalnya sekitar 12 lah Kalau gak salah Udah Itu Lewat di depan Rumahnya Alwi Di depan kita itu Oke mungkin Gue kasih ilustrasinya ya Ilustrasinya tuh Kayak gini nih Bang Mandor Bang Mandor Bang Mandor Bang Mandor Nah seperti itulah Jadi setelah mereka lewat Kita kan makin penasaran dong Sebenernya itu tuh Apa sih gitu Kita nanya-nanya Sama Alwi Sama Bang Ali juga Dan kebetulan Pas itu orang tuanya juga Ikut bangun Mereka juga belum tidur Ternyata Mereka ikut bangun Ikut Gabung sama kita juga Ikut duduk Di karpet juga Di bawah gitu Kita ngobrol-ngobrol lagi Jadinya Terus nanya kan Itu apa sih pak Sebenernya Kayak gitu Ada makhluk kayak gitu Nah Konon di kampung itu tuh Emang udah Udah biasa ya Makhluk-makhluk itu tuh Lewat Jadi kalau setiap Makhluk itu lewat Itu tandanya Mau ada yang meninggal Jadi makhluk itu tuh Suka lewat itu Dari kuburan yang satu Ke kuburan yang satu Rutenya tuh itu Dan selalu Ngelewatin di depannya Rumahnya Alwi itu Makanya Sebenernya di Jalanan Alwi itu Lumayan Ditakuti gitu Karena emang Ya posisinya Seperti itu Gelap gitu Lampunya pun Belum gak ada lampu jalan Itu cuman lampu Dari rumahnya Alwi doang gitu Pas kita kesana Naik sepeda juga Ya karena kita gak tau sih Jadi Santai aja Tapi sebenernya itu tuh Lumayan serem ya Penduduk kesitu juga Kalau udah malem Udah jarang yang berani Lewat kesitu gitu Sendiri Itu tuh jarang Jadi Ada aja yang lewat Cuman ya ditemenin lah Nah Itulah Jadi katanya Intinya kalau misal Makhluk itu keluar Itu tandanya mungkin Dalam Hitungan hari gitu Itu mungkin Akan ada orang yang meninggal Gitu Itu yang dipercaya Sama masyarakat situ Kita baru tau nih Dan kita Seumur umur Maksudnya Baru bener-bener Ngelihat Makhluk yang Seperti itu Gitu-gitu Dan Gue inget Itu tuh kayak yang di film Gitu-gitu Apa yang di film itu Beneran memang ada Gitu Dan ternyata Gue ngelihat malem itu juga Cuman Kalimat yang diucapin Itu beda Kalau yang di film itu Kalau gak salah kan Bilangnya bang mandor Bang mandor gitu Cuman kalau yang Kita lihat ini Itu Kalimatnya beda Tapi Gue gak boleh share Apa sih yang diucapin Gitu sama Si Alwi Gue sebelum cerita ini Gue udah ngobrol Udah nanya sama si Alwi Gue udah nyari-nyari Nomor telepon dia Kebetulan dia temen SMP Kan jadi Lumayan lama gak kontek juga Ternyata di Ada salah satu Temen SMP yang lain Di grup itu Ngeshare nomernya Jadi Gue nanya-nanya ke dia Boleh Tapi dengan syarat Itunya jangan disebutin lah Gitu Mantranya lah Mantra yang dibawa Sama si itu Si makhluk-makhluk itu Jadi kurang lebih Itulah salah satu Pengalaman gue Di Kampungnya Alwi Sama Ada satu hal lagi ya Tadi udah sempet Gue mention sih Di kuburan yang sebelah kanan itu Itu Kerandanya itu tuh Di Ikat pakai tambang Di ikat pakai tambang Alasannya kenapa Nanti insyaallah gue share Di Cerita yang Selanjutnya aja deh Jangan disini Nanti takutnya Kepanjangan gitu Kalian bosan Oke Itulah Cerita dari gue Tentang Makhluk-makhluk kecil Pembawa keranda Semoga aja Cerita ini Bisa Menghibur kalian ya Di tengah Bencarnya Serangan virus Corona Yang lagi Marak ini Terima kasih Gue ucapin Yang udah Mau dengerin Yang udah mau nonton video ini Jaga kesehatan baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax